Terima kasih majelis atas kesempatannya para saksi Disini ada Alpian, Aldo, Aan, Fajar, dan Arif Khususnya buat Alpian, Aldo, Aan, dan Fajar Sudah berapa lama mengenal Rifaldi? Saya sih baru kenal 2 mingguan Saya kenalnya dari Aldo sih Dua minggu sejak kapan itu? Sebelum kejadiannya Kejadian tanggal berapa? 27 Agustus 2016 Kalau Aldo? Aldo paling kurang lebih 2 bulan ya Kalau sama Ucil kenal Kalau Aan? Kalau saya tidak mengenali Ucil Pada saat itu saya tahu pada tanggal 27 Si Aldo bawa temen namanya Ucil Karena pada saat itu saya emang rumahnya berdekatan dengan Aldo Jadi Anda tidak mengenal Ucil secara langsung tapi kenal sama Aldo? Tidak mengenal secara jelas gitu Ya kalau Fajar? Saya juga kenal juga karena di hari itu aja sih Pak Di hari itu? Ya Baik Saudara Alpian Pada tanggal 27 hari Sabtu tahun 2016 Anda ketemu dengan Rifaldi kira-kira jam berapa? Sekitar jam 4-an Siapa saja yang ada di situ bertemu? Aldo, Rifaldi sama bapaknya Aldo di rumah Aldo Bertiga? Iya Ada acara apa? Kegiatan apa? Tidak ada kegiatan apa-apa sih Cuma main aja Emang Alpian sering main di rumah Aldo Di rumah Aldo? Iya Terus Ketemu sekitar jam berapa? Sekitar jam 4-an ketemu Rifaldi sama Aldo tuh Memang sudah dijanjikan atau bagaimana? Tidak Tidak sengaja aja ketemu di rumah Aldo? Iya betul Nah setelah jam 4 itu kegiatan ngapain saja? Saya setelah di rumah Aldo Aldo lagi makan ayam Terus si Rifaldi lagi duduk di depan rumah Aldo Sendirian atau bersama siapa? Sendirian Si Aldo di kandang ayam Si Rifaldi di depan rumahnya Aldo Oke Baik Mungkin nih Aldo bisa jawab nih Aldo waktu itu Rifaldi ngapain di rumahnya? Cuma main aja sih Jam berapa Rifaldi ke rumahmu? Kurang lebih jam 4-an ya Jam 4-an? Iya Sebelumnya gak ngapa-ngapain? Gak ngapa-ngapain Gak ada kegiatan apapun tiba-tiba dia datang? Iya tiba-tiba aja dia datang Memang sering main ke rumah? Baru pertama kali pada saat itu dia nyamper ke rumah mah Sebelumnya mah ketemu di luar Pertemanan kalian dalam konteks apa ini? Teman biasa, teman main, teman motor atau apa? Teman biasa sih pak Teman biasa Sudah berapa lama kenalnya? Dua bulan kurang lebih ya Dua bulan? Iya Terus Kalau dia main ke rumah waktu itu sudah kenal sama bapak? Belum Belum? Belum Nah setelah jam 4 itu ngobrol-ngobrol saja? Ketemu dengan Alpian dan lain-lain? Enggak cuman ada Alpian aja itu juga Alpian baru datang Sampai jam berapa di rumah? Enggak lama sih setelah dia datang tuh Dia tuh langsung mau minta uang, minta anter Terus Alpian datang akhirnya perginya sama Alpian Pergi sama Alpian? Iya Sampai? Sampai balik lagi tuh kisaran Kurang lebih ya Abis maghrib Jam tujuannya Kembali lagi ke rumah? Kembali lagi ke rumah Nah setelah itu di rumah Acara apa? Belum ada acara apa-apa Cuman biasa-biasa aja Emang di rumah kan Cuman sering tempat ngumpulnya anak-anak kan di rumahnya Aldo Sampai jam berapa di rumah? Sampai jam kurang lebih Kalo si Rifaldi mah Sampai nginap Gak pulang kemana-mana Dari jam tuju itu? Dari jam tuju itu Tanggal 27 hari Sabtu tahun 2016 Iya Di rumah kamu dari jam tuju? Dari jam tuju Sampai? Sampai pagi jam sebelas Jam sebelas Maksudnya sampai Aldo bangun masih sama Aldo Masih sama Aldo? Masih sama Aldo Tidur sekamar kalian? Tidur sekamar bertiga Sama? Sama kakak Aldo sama Ucil Siapa nama kakak Aldo? Rere Rere? Iya Dari jam tuju malam sampai ke paginya? Iya sampai ke paginya Bersama-sama? Bersama-sama Baik Aldo kenal gak namanya Andika? Sama sekali gak kenal Tidak kenal sama Andika? Gak kenal Kami pengen tunjukkan majelis Hasil BAP tersangka Baik sekarang maju Menjelis bahwa dalam BAP Dalam pemeriksaan saksi semua menyebutkan Andika Ripaldi Iya BAP tersangka BAP saksi menyebutkan bahwa Ripaldi ini Aditya Wardanani alias Andika Semua konteks pemeriksaan menyebutkan bahwa Ripaldi itu alias Andika Itu pemeriksaan saksi Ini BAP tersangkanya BAP tersangkanya Ini ditutupnya di Cirebon Pak Cirebon Pak Cirebon Pak Baik Alpian, Aldo, Aan, dan Fajar Kalian perempat para saksi Tidak mengenal namanya Andika? Tidak sama sekali Semua tidak mengenal? Tidak Yang kalian tahu Ripaldi itu aliasnya panggilannya siapa? Ucil Ucil ya? Ucil Baik Mungkin dilanjutin sama Bu Sindi Terima kasih Semua saksi sehat? Alhamdulillah sehat Saya ke Mas Arief ya Yang di ujung ya Mas Arief Ya Mas Arief itu Katanya Mas Arief itu teman masa kecilnya Ripaldi? Betul Ya Seberapa dekatnya Mas Arief dengan Ripaldi? Dekat Bu Jadi saya tahu kalau dia main dimana aja tuh Mas Arief main dimana aja? Ya kalau Dia kadang di rumah ibunya ditangkil sama di Cipto aja Ke sehari aja Mas Ripaldi gimana sih? Ya kadang nyari uang markir Bu Kerjanya sebagai apa? Markir Markir di daerah? Cipto Suka bareng dengan Mas Arief? Bareng Nah terus Mas Arief pernah gak teman-temannya Ripaldi? Yang mana? Teman-teman luarannya Ripaldi tau gak? Tau Termasuk yang di sami-sami ini apa kenal? Gak kenal tapi tau Tau aja Tau gak apa yang terjadi dengan Ripaldi di tahun 2016 itu? Pas viral aja foto-foto itu Apa yang babak belur? Oh berarti foto itu sudah viral di tahun? 2016 Itu Mas tau itu bahwa salah satu dari itu adalah Ripaldi? Tau Tapi yang lain gak kenal Kenal Terus Mas sempat nengok Ripaldi gak? Atau mencari tau? Gak pernah Gak pernah Ada nama lain gak? Ripaldi di luara nama aliasnya yang Mas tau? Gak ada Ya biasanya dipanggil sama teman-teman luara Ucil Ucil? Hanya Ucil aja? Tidak ada perubahan nama menjadi Andika atau siapa gitu? Gak pernah Gak pernah nama tanya dari kecil sampai sekarang? Ya Ripaldi kadang nama saya panggil Aldi Aldi Nama teman-teman luar Ucil Teman-teman luarnya Ucil? Oke ke Mas Aldo Mas Aldo tadi bilangnya kan udah kenal sama Ripaldi itu dua bulanan ya? Iya Udah sering main? Kalau main sih jarang Nah itu si Ripaldi bisa di tanggal 27 itu main ke rumahnya Aldo itu dipanggil kan? Apa memang sering Ripaldi sering mampir? Gak sih itu dia spontan aja cuman sebelumnya kan ketemu di tempat cukur Dia tuh nanya sekarang tinggal dimana? Kan dikasih tau disini 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 Terusnya tuh beberapa dia datang kebetulan kan tanggal 27 itu datang sorenya tuh Oh baru datang itu di tanggal 27 itu? Oke Datang di tanggal 27 terus? Ya terus cuman main-main aja biasa ya terus gak lama tuh dia tuh mau minta uang tuh ke papahnya katanya Nah Pak Aldo nanti motornya belum datang gak ada motornya gak lama sih Alvian datang Oh Mas Aldo gak punya kendaraan saat itu? Iya belum punya kendaraan Gak ada kendaraan makanya datanglah Alvian Nah Alvian datang terus ngantar? Ngantar Ripaldi Ucil Ucil itu Berarti Ripaldi sempat pergi ya dari rumahnya Oh iya pergi Berapa jam? Kurang lebih ya ini kurang lebih paling berapa jam ya dari jam 4 sampai habis isya jam 7 pokoknya Jam setengah 8 kurang lebih ya Kalau masalah jam udah lupa Udah itu terus Ripaldi main sampai malam? Main sampai malam Sampai malam ngobrol apa ada kegiatan gak di tanggal 27 itu? Apa memang hanya karena malam minggu? Enggak pokoknya Singit Aldo kan malam tanggal 27 kan tanggal ulang tahunnya kakaknya Aldo Jadi cuman ada kumpul-kumpul biasa aja sih Cuman gitar-gitaran apa nongkrong di depan rumah Pokoknya sampai jam 10 si Terima kasih 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 Terima kasih